Halo teman-teman ketemu lagi sama gua Yodara Oke teman-teman jadi gua mau lanjutin ini sebenernya klasik sih gua dari kemarin emang enggak lolos-lolos ini ada sekitar semingguan gua bener-bener enggak lolos-lolos ngelawan si siren ini si apa sih monster siren di chapter 1448 ya teman-temannya nah ini gua kemarin gua udah eh apa namanya udah sampai upgrade level upgrade equipment pindah ke 110 dan gua lanjutin langsung lagi tanpa upgrade solinger karena gua rasa solinger gua udah cukup jadi gua investasiin solinger gua ke level tipe defense yang akhirnya gua dapet amanyu bintang bintang 6 jadi yang setara sama sen gua sekarang adalah amanyu nah disini gua lanjutin lagi buat lawan sirennya nah ini dia nih gede lampir nih ngeselin emang nih orang eh ini monster sih ini horror parah loh emang beneran parah banget nah jadi disini equipment perubahan yang ada sel gua pegang itu yang paling mencolok pertama itu gua level 110 dan yang kedua gua tambahin stone stone-nya itu stone stone-nya itu batu-batuan gua tuh gua pasang lebih banyak ke yang warna merah ya teman-teman tapi kalau misalnya ntar gua udah jadi atau level 120 atau level max level di etri yang update-an sekarang ini kemungkinan gua bakalan bikinnya itu sesuai sama tipe yang gua pengenin dan yang kemarin gua cobain itu ternyata nggak tahu itu kenapa kayaknya gagal sih kalau berserker itu emang paling enak dia bikin damage sih jadi mainnya lebih fun tapi gua masih belum merasakan apa yang gua pengen ini jadi gua kepengennya tuh berserker gua tuh TB tapi juga mematikan nah gimana caranya nggak tahu sini gua darah gua 76.000 teman-teman teman-teman nih kalau yang Emperor Templar di yang gua pos kemarin itu yang dari guild Brother Zone itu tuh darahnya sampai 80.000 gila sumpah aneh keren banget sih Templar darah 80.000 Aduh mati ini gua eh nah disini gua tapi gua 76.000 equipment yang gua pakai emang udah berubah banget dan pet yang gua pakai ini suhu gua ini yang tipe defense ya teman-teman yang nambahin HP sekitar 2000 hitpoint kemarin Aduh perih banget itu sumpah itu perih banget ini gua pakai ya masih mati cuma damage-nya udah signifikan ya kalau kemarin itu gua bisa mati di darahnya itu cuma setengah tapi sekarang si nenek lampir ini matinya eh sekarat ya udah sekarat mati dan kemarin-kemarin juga sama waktu pas postingan kemarin terakhir gua kemarin itu gua kalah jadi itu jadi itu gua kalah udah yakin kalah karena gua lupa nempel batunya Nah sekarang di sini gua udah nempel batu enchant-enchant udah gua pindahin semuanya equipment gak ada yang gua perbaruhin tapi solinker sendnya itu kalau nggak salah send gue bintang 6 ini gua update sampai level 40-an dari sebelumnya itu 30 sekian gitu kan kan lumayan nama attacknya sekitar 300-400 sampai 600-an lumayan lah pokoknya Oke teman-teman ini match ketiga gua setelah gua upgrade semuanya oke kira-kira apa yang kurangnya kalau damage sih kayaknya mumpuni sih aman tapi kenapa belum mati ya nanti kita coba lihat dulu aja disini send gua demagenya bisa sampai 6000 kalau critical ngaco banget kan karena emang equipment yang gua pakai disini buat send gua itu eh tadinya gua pakai ekip magic defense sih gua tempel semuanya khusus buat ngelawan monster ini tapi ternyata gua pikir ah lah yaudahlah magic defense hanya satu aja di equipment armor gua taruh dia di magic defense dan di-attack sama aksesorisnya itu aksesorisnya si solinker gua ya solinker send gua ini gua pakai full di damage tapi yang tadi match pertama itu matinya jarang cuma sekali doang nah ini mati nih langsung nih baru gua baru gua bahas ternyata langsung mati malah perormon harusnya kalau misalnya kalian mau ngelawan cepat monster ini pakai itu yang tipe serangannya itu magic attack dan defendnya itu otomatis pasti sih si siapa si solinker ini pasti magic defense temen-temen jadi kalau bisa kalian bikin pakainya itu perormon perormon memang wajib punya kemarin kalau gua ngatain-ngatain perormon ya ternyata ternyata dia cukup berguna banget juga sih dan dia bisa bikin stun juga soalnya bisa bikin diem karena yang apa namanya yang skill aktifnya dia itu bikin musuh tuh diem semuanya tuh ya nanti tergok posting beberapa video pas gua lagi ngebunuh-bunuhin nge-pk-pk-in orang jadi mampu nggak ya kita kembali konten lagi aja temen-temennya ini dari tadi gue emang nggak kena sih nggak kena uh nggak kena apa namanya dasnya dia tuh tapi kayaknya dia skillnya ada 34 sih jadi pernah itu satu terus ngedash dua nah itu tuh gitu ya kayak gitu tuh tuh demikian sakit loh bukan yang tadi bukan yang skill yang ada merah-merahnya ya tapi yang instan jebret gitu itu sakit banget itu kan pertama nih kayak pukulannya tuh kayak kayak splash gitu Nah itu yang itu tuh eh gimana sih nggak ngerti gua eh menang nih menang nih 21.000 14.000 Aduh mati cu gimana ya gua udah ngambil buff ya temennya bentar 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 Oh skill aktif gua kali ya skill 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 gua tadi gua masih pakai apa namanya nih pakai skill yang darah-darah nih nih gua ganti aja sekarang nih ini gua pakai full damage mana ya damage image nah ini gua pakai Oh salah salah bawah 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 nah ini crazy how crazy how crazy lo gua demi damagenya ini damage berserker yang paling gede kalau katanya loko isi itu masuknya kalau eh kenapa ini merahkan main warna kuning karena dia efek fearnya ya tapi kalau damagenya kurasa dia lebih gede daripada eh crazy massacre yoi gue jadi mulai apa lagi skill-nya sudah nggak paling nama skill game-game yang baru keluar itu ada susah sih karena gua seneng sama berserker ya udah oke ini match keberapa tiga atau empat ya ke-4 kayaknya ketiga berapalah langsung aja kita cobain gua pakai skillnya nah itu dia tuh Aduh gua lupa lihat damage-nya lagi dari berapa tuh harusnya jadinya gua kepukul lebih sakit sih darah gua 73.000 karena gua nggak pakai itu jadi kalau misal gua pakai yang nabah darah gua itu tuh itu dia udah nabah darah dan pas gua digebuk itu gua ke-380% dari damage yang kena ke gua kan jadi kalau comboan gua pakai nah pakai ini terus habis-habis gua pakai yang nabah darah itu jadi pukulan orang ke gua itu gua nabah darahnya lebih banyak karena damage masuk ke gua lebih banyak kan jadi kok emang comboan sih tapi kalau ngelawan boss monster kayaknya nggak harus sih karena itu salah apa skill defense sedangkan di sini gua butuh banget sama yang namanya attack tuh 4000 sen gua ngacon Hai itu jatuh 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 bisa nggak ya perasaan dulu Ayo dong Sen untung jangan segera dengan skill otomatis dia bakal naik gongnya ketuk gua bukan pesannya syukurnya sih Hai darah 180.000 kemon kemon Wih jarak gua imut banget sih sumpah Aduh kena mati peror mohon duknya nggak keburu ini 25 detik berarti otomatis 8 detik kan ganti sen Aduh darah gua Aduh uh 4000 sekali tonjok gitu dong ke tonjokan 4000 berserker sih kayaknya kampak dipakai tangan coba eh gua ganti dia Nah itu dia tuh tadi kan kelihatan ya peror mohonnya itu mati kan udah jadi itu finishing touch ya Jadi kalau misalnya peror mohon udah ngeluarin skill pasifnya dia otomatis pas gua switch ke solingker satunya lagi dia bakalan ngeluarin skill pasifnya dia lagi jadi gua dapet dua skill pasif tanpa cooldown jadi makanya gue langsung ganti ke ini kalau gua pakai send dulu otomatis skill scan ke skill send gua tuh kebetulan dia kayak nabok-nabok kayak gitu jadi enggak begitu sakit enggak begitu instan gitu tapi kalau yang dua e2 hero tipe dua tipe attack solingker gua ini dia tipe dia langsung instan keluar trot langsung gitu nah ini gua gua liatin aja ya solingker apa yang gua pakai status statusnya build up yang gua udah bikin tapi enaknya kalau misal gua bikin di guild langsung kalau gua ngeliatinnya di guildhall Oke gua udah di guildhall temen-temen close dulu nah itu buff yang gua dapet dari metium 5% attack lumayan ngaco banget nah ini ini equipment gua udah rata 110 semua dan itu gua dapetin dari mana stone jadi kalau kalian mau dapetin equip yang secara instan begitu kalian naik naik kelipatan 10 level mending pakai gituan aja tapi kalau bisa jangan pas kalian enggak stuck kalau kalian enggak stuck ya terusin aja lanjut mungkin bisa juga dengan grinding tapi seandainya grinding pun kalian enggak dapet apa-apa ya udah mau nggak mau dengan cara naikin level sampai 10 sampai 10 peringkat 10 sepuluhan 10 besar eh 10 besar sampai kelipatan 10 baru kalian bisa ganti upgrade equipment dan otomatis power up kalian tuh bakalan ngaco banget kayak di sini gua gua dari darah 51.000 52.000 sekarang jadi 70.000 temen-temen itu ngaco banget nambahnya langsung 2000 nah jadi gini temen ini gua pakainya itu peromon ini terus gua pakai hakemoin sen sen gua kebetulan yang jadi main karakter yoi main so linker tipe attack yang gua pakai sekarang karena dia bintang enam duluan karena banyak event yang kemarin gua dapet sih hakemoin satu hakemoin belum gua naikin karena gua baru dapatnya baru-baru ini doang sih tapi emang pilihan gua bener jadi gua pakenya sen sama peror untuk settingan shoe nya gua pakai yang nambahin darah sama magic defense temen-temen oke segitu aja dari gua terima kasih udah nonton video ini sampai jumpa di video gua berikutnya salam video darah bye bye selamat menikmati